Sebenarnya ada keinginan nggak sama si Jainan? Bukan, bukan itu keinginannya Coba, coba Bukan keinginan kepada istrinya, istri Jainan Jadi keinginan kepada siapa itu? Itu bukan keinginan untuk menikah ya, bukan Menyembunyikan di hatimu Hatimu siapa itu? Hatimu Jainan Loh bukan, nasihat di hatimu Jainan Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu Apa yang akan dinyatakan Yang akan diberitahukan oleh Allah Erben ini mau cerama Mau bertanya ya Erben, mau bertanya Pengutama Erben Orang bertanya disitu kok Iya, bertanya tapi kok menjelaskan Anda Anda bertanya itu menjelaskan Dalam hatimu itu siapa itu? Dalam hatimu itu Nabi Jai Atau siapa? Rasulullah betul, Nabi Rasulullah kan? Nah itu temanmu bilang Rasulullah Jangan kalian gak jujur Betul-betul Artinya berarti di dalam hati sang Nabi Memang ada juga Beni-bini itu kepada si Cina Jadi oke begini Memang ada pendapat ulama tentang itu Erben, memang betul-betul Nah ini jujur ini aku suka Kalau memang ada Memang katakan ada Tapi yang lebih soh yang lebih rojih itu Keinginannya bukan kepada Bukan untuk menikahi gitu Keinginannya bukan kemudian rasa suka gitu Bukan Tetapi keinginannya adalah Karena adanya Adanya hukum yang jelas Tentang Dari Allah Untuk Membuat aturan Tentang Anak angkat itu gitu loh Yang kemudian menjadi polemik Di masyarakat Di kalangan para sahabat Nah bagaimana nih Menyembunyikan apa Gitu loh Yaitu polemik hukumnya Nah ada pun proses pernikahan itu Di kalah itu ya Di kalah itu Hukum tentang Menikah Jadi Budak sendiri Itu ketika sudah dibeli Memang tidak ada saksi Tidak ada apa gitu Ketika sudah menyerahkan diri Sama anak Sebenarnya Zaid sendiri adalah Anak-anak yang diangkat Dari budak Zaid itu sebenarnya budak Budak Budaknya Khadijah Radiyallahu anha Yang dihadiahkan kepada Rasulullah Nah Rasulullah sendiri Dia bebaskan Zaid itu Dari perbudakan Dan diangkat Bahkan diangkat menjadi anak Bahkan disayang Melibih anak Gitu loh Nah sehingga Tersebar lah Bahwa Zaid itu Dikatakan Zaid bin Muhammad Saking cintanya Rasulullah Kepada Zaid Nah disini Sehingga para sahabat itu Menganggap bahwa Anak angkat itu Ya seperti anak kanduk Kendudukannya gitu Menantunya Istri anak angkat itu Kemudian Halal Ya apa Menjadi Mahrum Gitu kan Apa namanya itu Boleh bersentuhan tangan Tidak membatalkan uduk Artinya Boleh disentuh Gak boleh seperti itu Sebenarnya Nah sehingga Allah jelaskan Keinginan Rasulullah Untuk menetapkan hukum itu Allah Allah berikan jalan Allah nikahkan Setelah Zaid itu Dicaraikan oleh Zaid Setelah melalui Masa idahnya Allah nikahkan sendiri Pertanyaan saya gini lagi Pak tadi kan Seharusnya kan Seorang Nabi itu Teladan kita Akan kita Di dalam Menati hukum Tetapi kenapa Justru Nabi Melanggar hukum Pernikahan Islam Gak ada Gak ada Baca Coba dibesarkan dulu aku dong Apa Gak banggar Coba Baca dulu itu Hadis Bentar dulu Saya selesai dulu Saya sudah paham itu Oke Coba Baca dulu Saya Saya Muslim Saya Saya Bukuri 47 32 Coba Baca Dalam hukum Perkawinan Pernikahan Islam Bahwa Seorang Laki-laki Dengan Seorang wanita Itu harus Ada saksi Harus Ada mahar Harus Ada wani Tetapi Kenapa hukum nikah ini Tidak ditaati oleh Si Baginda Enggak Allah sendiri Yang menikahkan Gimana ceritanya Iya Oke Pertanyaannya Apa perlu itu Nabi diutus Untuk menjadi Teladan ketaatan Terhadap hukum Atau teladan Ketaatan Melanggar hukum Mana ada yang dilanggar Nabi gak mungkin melanggar hukum Coba baca dulu hukumnya Justru hukum itu Dibuat Dibuat Allah Hukum itu Melalui Nabi Gak mungkin lah Itu Kalau Allah Membuat hukum Melalui Nabi Kenapa Allah juga Menyuruh Nabi Melanggar hukum Berarti Allah gak konsisten Gak cerita Mana bisa Coba baca dulu Bu Cak Sahibu Kori 4732 Baca dulu dong Kamu gak ilmiah Kayak begitu Gimana ceritanya Justru saya ilmiah Ada data Kamu gak ada data Sekarang begini Allah dan Nabi Muhammad Itu adalah sumber hukum Mungkin gak salah Oke Sekarang bagaimana Sumber hukum Melanggar hukum Gak melanggar hukum Justru itu Baca dulu Baca dulu hukumnya Sahibu Kori 4732 Baca dulu Eh Hukum pernikahan itu Diambil dari mana Hukum pernikahan Islam Diambil dari hukum pagan Hmm Nah ini kau ngaco Baca sahibu Kori 4732 Baca dulu Salah bang Oke Ini saya baca Oke Berarti kau ilmiah Aku kasih Aku kasih Aku kasih Data Dari mana Aku kasih Data Islam Ini Baca Baca Kasih aku di kolom besar Biar kita baca Supaya Gak bisa 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 Oke kita Baca dulu Yang mengatakan Hukum 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 Pernikahan Itu Hukum Binatang Yang ada Yang ada Di Kristen Bukan pagan Lagi Hukum Binatang Di Kristen Baru ada Sekarang begini Boleh gak Dalam Islam Menikah Ibu Kandung Gak boleh Ibu kandung Anak kandung Kemudian Bibi Saudara Perempuan Ayah Tapi di Kristen Ada Itu melakukan Kalau di Kristen Tidak ditetapkan Mau nikah Ibu sendiri Juga boleh Begitu loh Nah hukum Pernikahan Dalam Islam Itu ditetapkan Coba Erben Sebutkan Hukum Pernikahan Di Kristen Erben Hukum Pernikahan Di Kristen Disitu Gak ada Dikatakan Kalau Menikahi Ibu itu Gak boleh Gak ada Boleh Baca Dulu Baca Aja Kau Sendiri Baca Dicongor Aja Kau Erben 4732 Kitab Nikah Kalau kita tanya Gak Gak Serah Dengan Dia Dikik Aduh Bro Di bawah Ini Kasih data Aku Gimana Kalian Ini Ini Aku Ada Data Ini Aku Bertanya Ada Data Aku Gak Salah Ngomong Iya Ini Aku Ada Data Jadi Gini Aku Bertanya Pak Pak Erben Aku Bertanya Ini Hukum Nikah Kamu Jelasin Kami gak perlu dijelasin Hukum Nikah Jelasin Malan Oke Pak Erben Dijawab Gak terima Dia jelasin Kalau Kalian Memang Tidak Mau Menjelaskan Gak Apa Udah Dijelaskan Kok Gini Ya Kita Kamu Aja Gak Terima Erben Erben Dan Kamu Mengatakan Kanda Dalam Islam Adalah Pagan Justru Saya Mengatakan Pernikahan Dalam Kristen Itu Mengadu Hewan Sesuai Dengan Apapun Kumpul Kebobon Bisa Yang Pernikahan Aku Turun Dan 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 Terus Terus Terimakasih Aku Jadi aku Gak ada Gunanya Kalau Hanya Gak ada Gunanya Gak ada Gunanya Buka Dulu Sudah Dijelaskan Tadi Bang Baca Dulu Kenapa Kalian Jelaskan Tapi Belum Dibaca Baca Dulu Saya Gini Kalau Ada Orang Muslim Naik Ke Komal Saya Bertanya Ada Dasarnya Membantah Ada Dasarnya Saya Ladi Ini Oke Kalau Saya Kan Justru Saya Yang Buka Data Kitab Kalian Mana Kalian Buka Data Dari Tadi Masalah Masalah Bang RBN Sudah Dijelaskan Tapi Bang RBN Tidak Terima Penjelasan Tidak Sesuai Dengan Data Dari Para Ulama Penjelasan Bagaimana Sekarang Dia lebih Tahu Itu Kami Masalah Nggak Berani Baca Bagaimana Kau Yang Tidak Mengerti Baca Bagaimana Bagaimana Mungkin Mengkritik Kami Saya Tidak Mengkritik Saya Hanya Meminta Datanya Dibaca Harusnya Menerima Apa Yang Kami Jelaskan Baca Data Baca Data Kalau Nggak Mau Baca Oke Terima Kasih Apa Apa Ya Apa Ininya Bang Chan Itu Jenis Peningkahan Semasa Zaman Jahiliyah Ada Empat Terus Perawainnya Apa Itu Jahiliyah Itu Apa Itu Ajaran Islam Atau Ajaran Pagan Jahiliyah Itu Ajaran Sebelum Masuknya Islam Sebelum Hadir Quran Kenapa Hukum Islam Diadopsi Dari Hukum Jahiliyah Dan Itu Kemudian Juga Dilarang Dilanggar Oleh Baginda Dalam Perkawinannya Terhadap Jainab Itu kan Pertanyaan saya Sudah Dua Pertanyaan Jadi Tadi Ditanyakan Apa Namanya Saya Suruh Baca Dan Apa Itu Jahiliyah Berarti Dua Satu Dua 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 Pertanyaan Santai Saya Jadi Diskusi Di Dalam Allah Mengatakan Begini Dijadikan Setiap Umat Itu Syariat Dan Man Haj Nah Sebelum Sebelumnya Itu Begitu Ada Syariat Syariat Yang Dia Masih Tersisa Ada Syariat Syariat Yang Sudah Hilang Nah Syariat Syariat Yang Masih Tersisa Itu Yang Dia Masih Ada Sentuhan Sentuhan Ajaran Tuhan Itu Masih Di Adopsi Al-Islam Makanya Di Dalam Ada Babnya Nanti Pak Erwin Kalau Mau Menghujat Tempun Fitnah Saya Kasih Al-Mulisi Babnya Adalah Syariat Sebelum Kami Disitu Nanti Ada Aktivitas Ibadah Atau Syariat Yang Dulu Ada Contoh Ada Yang Dulu Ada Contoh Seperti Menikah Dulu Ada Islam Tidak Menghilangkan Itu Di Abdo Orang Jahiliah Menikah Islam Tidak Hukum Nikah Di Dalam Islam Sahib Bukuri 4732 Bukankah Dengar Dulu Bukankah Coba Baca dulu Sahib Bukuri 4732 Baca dulu Semua Tahu Kalau Kamu Tahu Kenapa Kamu Tidak Berani Baca Dulu Supaya Tahu Semua Orang Harusnya Kamu Bangga Saya Tunjukkan Datamu Coba Tunjukkan Dulu Datanya Biar Kita Baca Sama Sama Supaya Penonton Bisa Menikah Nilai Tunjukkan Tunjukkan Aku tunjukkan Aku tunjukkan Aku tunjukkan Silahkan Oke Silahkan Aku tunjukkan Besarkan Aku Oke Aku tunjukkan Jadi Baca Kita Baca Semua Supaya Tahu Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Silahkan Ini Kenapa Enggak Dibesarkan Aku Ayo Baca Besarkan Ini Kita Lihat Ini Sari Tiga Dua Kitab Nikah Perhatikan Telah Berkata Yahya bin Sulaiman Telah Menceritakan Kepada Kami Ibnu Wab Dari Yunus Riwayat Lain Dan Telah Menceritakan Kepada Kami Telah Menceritakan Langsung Ajak Intinya Nabi Sallallahu Sallam Telah Mengabarkan Kepadanya Bahwa Sesungguhnya Pada Masih Jali Ada Empat Macam Bentuk Pernikahan Pertama Adalah Pernikahan Sebagaimana Dilakukan Orang Pada Saat Sekarang Ini Yaitu Seorang Laki-laki Meminang Kepada Wali Sang Wanita Kemudian Diberikannya Mahar Lalu Menikahinya Bentuk Kedua Seorang Suami Berkata Kepada Istrinya Pada Saat Suci Tidak Haid Atau Subur Temuilah Sifulan Dan Bergaulah Bersetubur Dengannya Sementara Sang Suami Menjauhinya Sementara Waktu Sehingga Benar-benar Ia Positif Hamil Dari Hasil Persetubuhan Jadi Hamil Dulu Baru Dinikahi Dengan Laki-laki Dan Jika Dinyatakan Telah Positif Hamil Barulah Sang Suami Tadi Menggauli Istrinya Bila Ia Suka Ia Melakukan Hal Ini Hanya Untuk Mendapat Keturunan Yang Baik Istilah Nikah Ini Tidak Ini Tidak Digunakan Kemudian Bentuk Ketiga Sekolompok Orang Kurang Dari Sepuluh Menggauli Seorang Wanita Rame-rame Maksudnya Ini Dan Jika Ternyata Wanita Itu Hamil Dan Melahirkan Maka Setelah Masa Perselinannya Telah Berlaku Beberapa Hari Wanita Itu Mengirimkan Surat Kepada Sekolompok Laki-laki Tidak Seorang Pun Boleh Menolah Hingga Mereka Berkumpul Di Tempat Sang Wanita Itu Lalu Wanita Itu Berkata Kalian Telah Suka Dan Laki-laki Yang Ditunjuk Tidak Dapat Mengelak Jadi Banyak Kemudian Dipilih Wanita Kemudian Keempat Orang Banyak Berkumpul Lalu Menggauli Seorang Wanita Dan Seorang Pun Dapat Menolak Bagi Orang Yang Telah Menggauli Sang Wanita Para Wanita Itu Adalah Wanita Pelacur Mereka Menancapkan Tanda Pada Pintu Pintu Rumah Mereka Sehingga Tanda Siapa Ingin Mirip Di atas Tadi Dalam Naks Tumuh Dan Orang Itu Tidak Bisa Mengelak Maka Ketika Nabi Sallallahu Wallai Sallam Dengan Membawa Kebenaran Beliau Memusnahkan Segala Bentuk Pernikahan Jahiliah Kecuali Pernikahan Yang Dilakoni Oleh Orang Orang Hari Ini Artinya Yang Pertama Jadi Pernikahan Pertama Yang Pertama Ini 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 Dengarkan Yang Yang Pertama Gak 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 Erben Congormu Itu Erben Berintir Berbohong Saya Juga Baca Loh Disini Erben Baca Malu Erben Diutus Dengan Membawa Kebenaran Beliau Pun Memusnahkan Segala Bentuk Pernikahan Jahiliah Kecuali Pernikahan Yang Dilakoni Oleh Orang Orang Hari Ini Pertanyaannya Penakoni Mendengarkan Yang Dilakoni Oleh Orang Orang Hari Ini Apa Itu Yang Dilakoni Oleh Orang Hari Ini Adalah Yang Pertama Itu Ini 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 Sebentar Dulu Ke atas Baca Pada Masa Jahiliah Sesungguhnya Di atas Sesungguhnya Pada Masa Jahiliah Ada Empat Bentuk Pernikahan Jadi ketika Masa Jahiliah Ada berapa Bentuk Empat Bentuk Pernikahan Tiga Dihapuskan Satu Dipertahankan Di bawah Di bawah Empat Bentuk Pada Masa Jahiliah Pertama Adalah Pernikahan Sebagaimana Dilakukan Orang-orang Pada Saat Sekarang Ini Baca Empat Macam Bentuk Yang Pertama Pernikahan Sebagaimana Dilakukan Orang-orang Pada Saat Ini Yaitu Seorang Orang-orang Memilah Kepada Wali Sang Wanita Kemudian Memikah Lalu Menikah Ini 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 Kaliman Ini Pernikahan Sebagaimana Dilakukan Orang-orang Pada Sekarang Ini Ia Sudah Ia Diyahkan Oleh Saya Irben Kamu Bertanya Mau Dijawah Apa Irben Kamu Menjelaskan Irben Kamu Diam Irben Dimidos Dimidos Ini Dia Bertanya Penjelaskan Di Atas Dikatakan Pada Jaman Jahiliah Ada Empat Jenis Pernikahan Ada Empat Jenis Dibawah Dikatakan Bahwa Ketika Nabi Diutus Semua Dihancurkan Semua Jenis Pernikahan Dihancurkan Jadi Yang Dihancurkan Empat Atau Tiga Empat 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 Kecuali Pernikahan Manusia Pada Hari Ini Pernikahan Manusia Hari Ini Apa Baca Rukun Pernikahan Pertama Aduh Parah Kalian Ini Coba Baca Dulu Oke Ini Ada Wali Ben Ada Wali Airband Error Ini Ini Kalau kita Di Room Dia Sudah Dikik Kita Dulu Seperti Ini Iya Rata-rata Otaknya Kayak Begini Kalau Kita Tanya Kita Begini Sudah Dikik Sampai Airband Ini Datanya Amal Airband Pendeta Ini Pendeta Apa Ini Gini Dihancurkan Satu Di Pendeta Lawan Islam Alam Seperti Ini Loh Kualahan Musnahkan Segala Bentuk Pernikahan Jahiliya Kecuali Perhatikan Kecuali 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 Artinya Apa Ada Satu Yang Tidak Dihapus Orang Tidak Ada Syarat Nike Lagi Dirubah Satu Kecuali Yang Dilakoni Orang Orang Saat Kecuali Siapa Yang Disini Orang Tanya Yang Dilakoni Orang Hari Ini Gimana Itu Maksudnya Itu Harus Ada Coba Dulu Gantian Tadi Saya Memberikan Analog bahwa yang diadopsi Kristen adalah hukum hukum Kristen adalah mengadopsi hukum binatang karena ibu pun bisa terima kasih ya bergantian ngomongnya kalau tak mau di with mew orang Kristen mengadopsi coba kasih data dong kasih data dong saya memberikan premis bahwa Kristen itu mengadopsi pernikahan binatang kalau perkawinan binatang tunjukkan datanya mana tunjukkan datanya mana tunjukkan datanya mana hanya mana mengadopsi perkawinan binatang coba dimana ada tanya coba kasih doa semuanya itu dihancurkan ya sudah nah saya turun ya yaudah dapet koin banyak turun lah dia dia gak berani kalau ditanya tentang pernikahan karena rukun pernikahan di Kristen gak ada asal nikah aja ya betul seperti binatang asal nikah iya iya bukan kakak ngepak aja bisa gitu loh gak seperti binatang di dalam bibel itu binatang itu dia jantan mengawini betina itu binatang oh lebih parah saya kasih iya binatang itu lebih mulia dia yang jantan mengawini betina gak ada ceritanya binatang jantan mengawini jantan apa kata ngapain saya mau jantan ada aja kata si binatang itu tapi di dalam bibel di dalam bibel seherben dia akan kawin dengan Yesus laki-laki laki-laki matius iya lebih 19 mengatakan bahwa Yesus nanti akan menjadi mempelai laki-laki lebih parah ya Kristen jangan anak di rumah sampai ya itu aja mau saya sampaikan semua Kristen orang rumah guru-gurunya di gurunya di gitu kan anak buahnya apa kemahasan kejang-kejang yang dibawa itu ngomong begini RBN menyala menyala begonya maksudnya gitu ya ini pak perus pak perus saya layak pak perus ya iyalah dia tadi turun dapet koin dapet koin dianya tapi datanya itu memang jelas kalau memang jangan keceng-keceng ya pak perus santai 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 kemeringet itu pak perus kemeringet takut ditanyain apa iya saya kembut kembut ini loh perjanjian aja kalau gak bisa ditanya nanya aja rb kalau gak mau saya gak mau ditanya kang chan nanya aja lah sekarang ditanya tiap ditanya gaguh bego gak bisa jawab nah iya aku gak suka kencang mereka tuh nanya kita jelasin lebih tahu ibarat kata itu ya bebek jangan diajari berenang bebek udah tahu berenang gobley memang ngajarin pula mereka itu abrisiko feroz gak diajak om di dalam hadis 4732 ya hadis bukori ya mau gimana lagi kalau gak pede gak hidup oh disitu kan Rasulullah sedang mengatakan pernikahan di jaman jelas banget jahiliah jahiliah itu mengatakan hukum nikah di jaman jahiliah bisa menjelaskan bagaimana cara menikah ini Tuhan datang ke bumi bingung umatnya cara menikah gimana coba terus di upgrade oleh Rasulullah di upgrade di upgrade biar gak salah seperti itu gak salah supaya kalau di kristen gak ada upgrade upgrade kan gak ada hukum nikah gak ada di kristen kan hukum nikah ada gak Pak Marhos mana ada itu di kitab boleh iya iya di kitab yang marang nikah dengan ibu ada gak Pak Fairhouse gak ada nikah sama anjik boleh berarti boleh ya gak ada iya gak boleh cerai aja gitu biarpun istrinya bonyok dihajar tiap hari pokoknya gak boleh cerai dikampulin tantean ya kan yoi makanya kalau menikah dengan anak mantu boleh akhir akhir hahaha ini tetap bersadara tapi asal modal jujur 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 ya jadi menikah mau kalah lah bang muslim malu lah dia nanti gak dapet koin dia kalau dia kalah tadi kan dia menang itu kan dia menurut dia menang kan menurut dia sih dapet koin kan langsung jadi islam itu lebih enak iya udah dapat berguna turun jadi dia tuh nunggu-nungguin jadi bukan menikah dengan anak mantu boleh pak firehouse disitu menegaskan Rasulullah menegaskan bahwasannya anak angkat itu bukan muhrim berterima orang lain anda framingnya tuh menikahi anak mantu boleh ini pak presidi framing terus ini mas ini tapi anak mantunya anak mantu yang gimana itu anak mantu yang anak mantu angkat bukan anak mantu kandung kalau anak mantu kandung gak boleh gak boleh anak mantu kandung gak boleh itu jelas tegas di dalam hukum islam itu jelas tegas gitu maksudnya istrinya boleh dinikahi yang gitu ya karena anak angkat kan bukan siapa siapa bukan muhrim anak kandung kalau istrinya anak kandung iya kalau istrinya anak kandung boleh gak kan ken istrinya anak kandung ini namanya mantu itu bukan anak kandung ini namanya mantu itu bukan anak kandung sabar sabar ya sabar dengar pertanyaanku kalau istrinya anak angkat boleh kalau istrinya anak kandung boleh enggak sebentar sebentar gak usah kita jawab ya sebentar saya tampilkan saja langsung gitu loh biar bentar gitu biar baca dulu baca kamu baca baik-baik ya ini langsung ya kurat ini langsung nih urimat alikum hati kum ya langsung baca indonesianya ya aku baca ya baik-baiklah bisa dibaca ini peros ini pula menggangguan bisa ya enggak bisa ya enggak bisa kurang-kurang tunggu dulu ya baca dulu baca aja kecil-kecil terlalu kecil terlalu kecil kan tak kita kau baca aja ini nenek bacanya coba baca itu nih ya kau baca saja enggak langsung bubaca ini yang diharamkan semua ada susunannya ini dibilangi kecil aku enggak bisa baca perempuan kalian langsung ya adik yang apa tadi kamu anak piri kalian yang dalam penuh perkawinan dari ini dulu kenapa putus-putus ya ini ya Hai ini jenisnya semuanya Aduh saya nggak bisa bacakan saya ini putus-putus berita disuruh baca kok bingung aja oke diharapkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian dua dua anak perempuan kalian tiga saudara-saudara perempuan kalian empat bibik-bibik eh bibik dari jalur ayah kalian 5 bibik dari jalur ibu kalian enam anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki kalian tujuh anak perempuan delapan ibu-ibu yang menyusih kalian ya sembilan ibu dari perempuan dari para istri kalian dua dua anak tiri kalian yang dalam eh ya anak tiri kalian dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi kalau kalian belum menyetubuhi maka tidak berdosa bagi kalian menikahi anak tiri yang yaitu yang disebut 12 para istri dari anak laki-laki yang telah yang dari anak kandung jelas ya aku bacakan lagi ya aku bacakan lagi ya para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian bukan anak adopsi kau baca ya ini semuanya kenapa ini kemana-mana ini langsung saja bukan anak adopsi jelas ya kalian ini nih langsung ini ini nih ini nanti poinnya para istri dari anak laki-laki yang ini nih dari anak kandung kalian bukan anak adopsi banyak ini jelas itu coba dari kalian ya sampai 13 ini terakhir diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua bersaudara jelas ya sekarang kamu tadi jelaskan gimana yang tidak boleh kan saya mengatakan tadi ternyata salah bahwa pernikahan dalam kristen itu adalah pernikahan hewan tubuhmu bisa kalau istrinya angkat boleh dinikahi ya kan ya kan bukan anak kandung ya kalau anak lelang manekor bodoh pokok sih yang nggak boleh dinikahin di kristen itu siapa kalau itu anak angkat kalau itu anak angkat red tadi itu terus menghina doang udah dijawab itu kan maka kita jelaskan aja kalau nama menghina kandung sama istri anak angkat itu loh enggak perlu di uji jawab lagi sudah kita jawab tadi sudah kita jelaskan tadi sudah dijawab sudah dijawab tadi mana di jawab dulu mana di jawab tidak tidak perlu tidak perlu kita jelaskan lagi tadi jawab dulu tidak perlu sudah dijawab dulu supaya saya tahu dan perlu istrinya anak kandung boleh enggak di dinikahi sudah dijawab tadi mana jawabnya oke saya jawab saya jawab nanti jawab gantian ya nanti jawab gantian ya istri anak anak kandung enggak kandung enggak boleh enggak boleh mana dalilnya itu tadi yang disebutkan kucang mana dalilnya mana dalilnya mana dalilnya mana dalilnya udah di jawab ya sekarang gantian udah di jawab gantian sudah di jawab udah di jawab silahkan narasi yang lain nah sebutkan yang gak boleh dinikahi di Kristen Hai nah silahkan Verho si Jawa aku ngomit lagi kalau seandainya narasinya masih yang tadi semuanya boleh laki-laki pun boleh lebih daripada hewan ternyata saya baru sadar ternyata iya adopsi hanya dari hewan aming jatnan pun boleh bagi pernikahan pernikahan pelangi pun itu ada apanya loh ada kitabnya melaluh pernikahan pelangi ada kitabnya boleh eh Sundal juga boleh sampai apa ada boleh 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 apa sih yang tak boleh bebas ini kalau ditanya gitu di miut nggak dibuka-buka miutnya sama Pak Fero sini giliran beli tidak menikahi anak mantu pintunya minta framing dia itu karena dia tidak bisa menjawab itu ya kan padahal sudah sudah dilepaskan Oh ya iya kawin sama babi boleh sama jembatan boleh sama kuda boleh terus apa sesak sesama nanti ditiru-tiru lagi ditiru-tiru lagi ya kan jijik niru-niru ya iya dong jawit sama babi itu yang menjijikan karena enggak ada iya karena enggak ada dalilnya ketika-teganya menikahi istrinya anak mentuh ketika-teganya ngejek doang kayak yang agama mulu bagus aja tiganya dirimu tiganya, tiganya, tiganya iya kapir memang mereka bukan manusia binatang domba binatang ini makanya dari tadi kita ngomong enggak nyambung di bahasanya karena dia binatang anak-anak domba dan anak-anak aku bilang kamu binatang orang ya kamu binatang anak-anak domba ya seperti ini iyalah sekarang aku tanya domba itu apa? binatang ya kan? yaudah binatang salahnya gimana? binatang tiganya, tiganya ya kamu binatang udah enggak salah kalau aku bilang binatang kita sebagai orang yang beragama jangan tutup kata juga lah lah dia yang menghina duluan coba dirimu mendengarkan enggak dari tadi kamu sudah menjelaskan tadi dia menghina bang kok itu tiba-tiba kayak kayak hero kesiangan enggak bang Glenn tadi kami itu sudah menjelaskan dan dia tidak menghargai kami kami sudah menjelaskan dia tanya ya tapi tapi apa nadanya dia menghina oh berarti itu bisa menghina kita diskusi saja enggak kayak gitu enggak kayak gitu sekarang begini kalau mau dihargai harus dihargai menghargai juga begitu enggak ada itu namanya menghargai menghargai itu gratis enggak ada situ mau dihargai harus bersikap sopan juga gitu loh jadi baru kita bisa saling menghargai nah sebelum ini bang siapa namanya Glenn Chris bang Glenn Chris selama saya pernah kan tapi saya menghargai bang Glenn Chris karena apa bang Glenn Chris sopan tidak seperti yang orang ini satu ini dimana kita sudah menjelaskan tapi dia menghina itu yang yang pemancing ini semuanya yang abang lihat ini adalah akibat awalnya itu ada bang itu aja mana mau Pak Faros diajak diskusi orang diskusi kan tanya jawab kita bertanya dia jawab dia bertanya kita jawab ini enggak dia maunya bertanya terus emang ini ujian kok kamu tanya terus enggak usah lah dia naik lagi jadi marah orang aja nah saya yang nurunkan saya ini apa harus juga tahu kalau misalnya orang yang suka menghujat itu lebih diturunkan ngelekit dia lho mbak ngelekit iya sudah diberi kesempatan dengan baik ditanya seribu kali pun enggak pernah menjawab dia nah silakan bang Glenn bernarasi mohon maaf kalau tadi menyinggung perasaan ya karena kami juga punya harga diri yang harus kami bela agama kami juga punya punya harga diri juga masa digituin kita diem aja enggak mungkin bang Glenn ini muslim apa Kristen Kristen oh Kristen tapi tapi dia baik tapi dia baik dia tidak seperti Faros tadi tapi tapi bisa ditanyakan si bang Glenn ini ya coba aja boleh bang boleh coba sebutkan larangan menikah kepada ibu di Kristen ada enggak bang larangan menikah kepada ibu iya ada enggak di kitab anda saya enggak bisa bilang ada atau enggak tapi saya belum pernah baca saya ketahui bang pernah enggak pernah enggak ada iya iya enggak pernah juga saya membaca berarti enggak ada ya sudah sudah bang sudah enggak terkait dengan ayah tadi dilarang menikah iya 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 Kalau terkait dengan pernikahan Memang tidak ada diatur Secara detail Dari awal sampai akhir Seperti apa Tetapi kalau terkait dengan Iya tapi kan begini Bang Begini begini Kalau terkait dengan pernikahan itu Kita kan bisa membawa dengan Budaya kita masing-masing Tetapi Nilai kesakralannya itu yang tidak boleh Ditinggalkan Ya itu apa Meminta Bukan Bukan begini Bang Pernikahan di dalam kekristen itu Laki-laki dan Perempuan itu Sah sebagai suami dan istri Ya Alkitab ada menuliskan itu Satu daging katanya Itu ada tertulis pada Matius Oh ada Bang Iya maksud Abang kan Saya nikah Ada nggak aturan untuk menikah itu Kan kira-kira seperti itu kan Ya sudah Kalau memang Iya kan Kalau memang nggak ada Ya sudah tinggal tarik saja Perempuan kira-kira seperti itu Maksud Abang kan Ada Bang Saya baca ya Saya izin baca ya Di Matius 19 Ayat Ayat 5 sampai 6 Dan firmannya Ini firmannya ya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Jadi dia harus meninggalkan ayah dan ibunya Jadi kalau Bang tanya Ada nggak ayat supaya Apa Ayat yang melarang menikah dengan ibunya Ya kita tinggal memaknai saja ya Iya Iya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka itu bukan laik dua Tunggu dengar dulu Bang Izinkan dulu Izinkan dulu Biarkan dulu Bang Biarkan dulu Bang Biarkan dulu Bang Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diperceraikan oleh manusia Iya Jadi meminta untuk supaya Sah Dipersatukan Ada juga ayat yang mengatakan bahwa Orang-orang Kristen itu kan dalam segala sesuatunya Itu kan tidak boleh meninggalkan Tuhan Artinya dilakukan semua di dalam ibadah Di dalam pertemuan-pertemuan Ataupun juga ibadah Sehingga kita Apapun Itu Nggak, nggak Nggak ada Bang Nggak ada Bang Nggak ada Bang Iya Bang Di ayat itu dikatakan Meninggalkan ayah ibu Ketemu perempuan Udah sah nikah Udah gitu aja Langsung Bertemu daging Gitu aja udah Nggak Bang Kan ada dikatakan Jadi nggak perlu ke gereja Nggak perlu kemana-mana Langsung aja temui perempuan Bersatu daging Sah Udah Selesai Nggak Ada di kalimat berikutnya kan Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Karena itu apa yang dipersatukan Allah Makanya Diminta Diberkati Makanya diberkati itu Supaya Dipersatukan oleh Allah Melalui Coba baca lagi Ayat yang Abang baca tadi Coba baca lagi Coba lagi saya baca Meninggalkan ibu bapak tadi Sebab itu lagi-lagi Akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersama Bang Sengtar dulu Bang Sengtar Bang Kalau tidak jelas yang seperti itu Kumpul keboh pun jadi Gitu loh Karena ada ayatnya Mengatakan Ketika Anda Menyetubi seorang pelacur Maka dia jadi istri pula Gitu loh Malah sih Ada penambah kalimatnya begini Karena itu apa yang dipersatukan Allah Jadi harus dipersatukan Allah Itu yang kami sebut dengan pemberkatan Nah Anda sudah menarasikan sendiri Gak bisa seperti itu Bang Apa yang sudah menarasikan sendiri Coba Bang 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 Gini Bang Biar dibacakan lagi ayah yang tadi Coba Iya Yang dari Iya yang dari meninggalkan orang tua Iya Iya Dan firmannya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan Ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga Bersatu langsung Jadi satu lagi Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Jadi kan harus dipersatukan dulu kan Minta izin dulu kepada Tuhan Supaya dipersatukan Tidak boleh diceraikan Manusia Jadi harus diberkati dulu Itu makna daripada dipersatukan oleh Allah Makanya setiap orang Kristen yang menikah Selalu ada Kalimat ini disampaikan Bahwa mereka Iya Gini Bang Dia bilang gini Saya lajang Saya langsung ninggalin ibu bapak Ketemu perempuan Bersatu daging Udah Itu udah menikah Nah kan ada nasihat berikutnya Apa yang telah dipersatukan Allah Artinya Disitu kan ada penjelasan Bahwa harus dipersatukan dulu oleh Allah Ataupun juga Tuhan Dimana dipersatukan Ya boleh Mau di gereja boleh Mau di rumah boleh Mau di halaman manapun boleh Tetapi kan Kok gak ada Bang di ayat 6 Demikianlah Saya baca sekali lagi ayat 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Berarti kan harus Asal dulu Pemberkatan Oke itu ya Oke ya Saya sepakat dengan itu Tapi anda baca Satu Korintus 6 ayat 6 Kok baca disitu Berapa bang? Satu Korintus 16 Baca kuat-kuat disana Dengan kok cembunyikan itu Baca kuat-kuat Bang bosan bawa balik bicara Saya buka Sabar 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 Coba yang bisa tampilkan Tampilkanlah itu Satu Korintus 6 ayat 16 Kok baca disitu Satu Korintus 16 ayat 6 ya Satu Korintus 16 ayat 16 16-16 ya 6 ayat 16 Kok baca? Oh 6-16 Oke saya baca ya Kuat-kuat ya Bukan kuat-kuat sekali juga Yang penting kita semua bisa dengar Satu Korintus 6 ayat 16 Teman biar tahu gitu lah Apa yang Yuk guys lanjut Sampai tetangganya tahu Itu kesian Atau Tidak tahukah kamu Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya Pada perempuan cabul Menjadi satu tubuh dengan dia Sebab demikianlah kata Nas Keduanya akan menjadi satu daging Ya apa yang terkanyakan? Satu daging? Jadi Ketika punya tubuh seorang pelacur Maka dia langsung jadi istri gitu loh Oke Sudah bisa saya Sudah bisa saya tanggapi Baca ulang 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 Bang begini bang Kalau abang bertanya Iya dong Kalau bertanya tentang keimanan Kristen Silahkan abang nyampaikan Sampaikan ayatnya Yang mana anda mau bertanya Tapi kasih waktu kita untuk Ya silahkan Sesuai dengan pemahaman kami kan Oke 1 Korintus 6 ayat 16 Atau tidak tahukah kamu Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya Pada perempuan cabul Menjadi satu tubuh dengan dia Sebab demikianlah kata Nas Keduanya akan menjadi satu daging Oke saya tanggapi ya Abang harus paham Abang harus paham Perkawinan Ataupun Ataupun juga Hubungan biologis Antara laki-laki dan perempuan Ketika dilakukan itu Itu namanya satu daging Alat kelamin laki-laki Masuk ke alat kelamin perempuan Itu dinamakan menjadi Satu tubuh satu daging Tetapi Itu dinamakan Dengar Jadi dalam arti kata itu Tidak Tidak perkahwinan Tapi Tidak ada pernikahan Tapi perkahwinan Bedanya Dengar Dengar dulu Jadi satu daging Satu daging yang benar itu Di dalam pernikahan itu Itu Tadi kan ajaknya kan Sudah sampaikan Karena itu apa yang telah Dipersatukan Allah Harus Dipersatukan oleh Allah itu Namanya dalam Pemberkatan nikah Kalau kamu gak lakukan Makanya itu Namanya percabulan Makanya Kamu lihat judulnya Judulnya itu apa Nasihat terhadap Percabulan kan Jangan hanya ambil ayah Tapi abang gak pahami Konteks daripada Perikop itu Kan ada judul disitu Nasihat terhadap Percabulan Kalau kamu gak Dipersatukan oleh Allah Di dalam kekristianan Gak dalam pemberkatan nikah Maka kamu melakukan Percabulan Itu yang dilarang Dalam ayat Satu Korintus ini Seperti itu Saya baca ya Aduh ya Saya baca lagi ya Dalam bahasa kami Pemberkatan nikah Itu namanya Dipersatukan Allah Terserah Mau apapun maknanya Maknanya dalam Dalam Alkitab Itu dipersatukan oleh Allah Tapi Telah sepakat bahwa Kecatu daging Itu adalah suami istri Atau tidak Taukah kamu Bahwa setiap orang Yang memiliki dirinya Ada perempuan Cabul Menjadi satu daging Atau satu tubuh Ya Dengan dia Itu satu daging Betul Iya Tetapi kalau kamu Tidak lakukan Meminta dipersatukan Allah Itu namanya Percabulan Makanya harus minta izin Kepada Allah Untuk dipersatukan Nah Sanpulu Kumpul-kembung Maka saya bilang Sebab demikianlah kita Demikianlah kata Nak Keduanya akan menjadi Satu daging Akan menjadi satu daging Ini dalam perkawinan Gitu loh Suami istri Nah begini Bang Memang Nalar Nalarmu rendah sekali Sekali lagi saya katakan ya Aduh Nalarmu Sekali lagi saya jelaskan Sama kamu ya Dalam Alkitab Makna satu daging itu Ketika kamu melakukan Hubungan seks Masuk jenis kelaminmu Ke kelamin perempuan Itu namanya Kamu telah melakukan Satu daging Tapi kalau tidak Dipersatukan Allah Sesuai dengan Mati kembilan Belasai lima sama enam Itu namanya Kamu melakukan Percabulan Ya kan Ya kan di ayat enamnya Kan sudah dijelaskan Demikianlah mereka Bukan lagi dua Menyelainkan satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Yang tidak jelaskan Kamu yang tidak memahami itu Berarti Berarti satu daging itu Bukan pernikahan ya Bang ya Kalau tidak Bang Glenn Satu daging itu bukan pernikahan Berarti ya Ya kalau tidak dipersatukan Allah Itu bukan pernikahan Itu bukan pernikahan Kalau tidak dipersatukan Allah Itu kan Mana data caranya Dipersatukan Allah Asal manap saja dari tadi Matiu sembilan belas Ayat lima sampai enam Ayat enamnya Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Itu kan sudah keterangan Berarti Terkait dengan Satu daging tadi Kalau mau hubungan Suami istri yang Saksa Kamu harus dipersatukan oleh Allah Ya Oke Masih saja ngelak kemana-mana Jadi jelas kok gitu Jelas dalam pemahamanmu Yang dangkal Bang Kemudian di Ibrani 13 A4 dikatakan Hendaklah kamu semua Penuh hormat Penuh hormat terhadap Perkawinan Iya Tidak jelas Tidak ada disitu Ah Kemana sih Dari tadi ditanya mana Aturannya Janganlah Janganlah Makan Ketika dibacakan Ayat ini Pinsan Ngelak kemana-mana Kok ngelak Kalian yang gak paham Diskusi itu Enoknya begini Bang Kamu Gini Aturan mana Kamu memaksakan Dengan cara Pernikahanmu Yang jelas Berbeda dengan kita Di kami itu Pernikahan itu kudus Tidak boleh cerai Kalau di kalian Pernikahan itu Tidak kudus Karena boleh cerai Itu yang berbeda Pernikahan kita Bang Bang Chris Bang Bang Jain Oke lah Tapi kenapa Dibi Ngajarin Memperkosa perempuan Gimana tuh Dimana bang Jangan nanya narasi Ayatnya mana Bacain satu ayat aja Zakaria 4 Nomor 12 Kucang Bacain kuat-kuat Kucang Udah Gosa 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 Gremeng Gremeng Kemampuan Nanda Engkau Gak bisa Memahami Alkitab Itu intinya Mana Biar saya Ajari Hei Baca Sudah Gak usah Terlalu banyak Om Baca Kamu Ngomel Ngomel Gak selesai Selesai Nanti kita bahas Zakaria Tadi Baca 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 Supaya Abang Abang Semakin Baca Firman Tuhan Yang Benar Bermak Harusnya Kau Yang Kristen Yang Baca Kau Muslim Nggak Boleh Abang yang bertanya Bahkan Kamu ketikan Ya kan Ya udahlah Kamu yang baca Kan awalnya kan Saya nggak ada Minta Ayat Zakaria ini Tapi kan Tadi kan Ada yang menentang Ini di Zakaria ini Gatai tadi Terkait dengan Perkahwinan tadi Ada Nah terus Kamu menentangkan Kamu tidak Percaya kan Kalau sudah Disebutkan itu Nah Bacakan lah Kok Gila Begini Kalau Kakak Nggak mau baca Supaya saya Bertanya Sekarang Gantian Aku takut Kembenan Aku yang baca Begini bang Kalau masalah Terkait dengan ayat Kita nggak Dibiasakan Untuk menghafal Ayat begini Banyak Tetapi Kita baca Kita pahami Kita lakukan Untuk baca Berulang-ulang Kalib Dihafal Bukan Tapi Waktu kita Dihabiskan Untuk Merempuan Kemudian Dihabiskan Mampu Sudah Sekarang Gantian Boleh saya Bertanya Apa Bedanya Kalian Dengan Kami Kami Juga Bisa Menghafal Sebabtinya Kenapa Coba Karena Kami Diajari Bukan Menjadi Umat Untuk Menghafal Kami Diajari Untuk Baca Untuk Merempuan Tidak Untuk Gitu Aja Tidak Tapi Tidak